Basarnas mengerahkan tim SAR dari sejumlah kota yang dekat dengan lokasi gempa di Sulawesi Barat. Di antaranya dari Makassar, Palu, Balikpapan, hingga Jakarta. Tim akan difokuskan pada operasi penyelamatan warga terdampak gempa. Basarnas mengerahkan sejumlah tim penyelamat dari beberapa kota Makassar, Palu, Balikpapan, hingga Jakarta untuk membantu proses penyelamatan dan pertolongan terhadap korban gempa di Sulawesi Barat. Para tim penyelamat yang dikirimkan oleh Basarnas yakni tim penyelamat dari Makassar, Sulawesi Selatan, menggunakan kapal laut. Tim dari Balikpapan, Kelimatan Timur yang juga mengerahkan satu kapal laut. Dan tim dari Palu, Sulawesi Tengah, menggunakan jalur darah. Basarnas juga mengirimkan satu unit pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara, serta satu tim urban SAR pusat dari Jakarta. Selain membantu mengevakuasi bangunan yang runtuh, tim penyelamat Basarnas juga akan fokus untuk menyelamatkan sejumlah korban yang masih terjebak di bawah runtuhan bangunan. Basarnas telah menurunkan tim SAR di Mamuju dan saat ini sudah berada di lokasi dan sudah langsung beraksi seperti yang kita sama-sama saksikan di televisi. Melaksanakan evakuasi korban di dalam bangunan-bangunan yang sedang atau yang runtuh. Basarnas juga memirim tim SAR dari Makassar yang kita dorong juga satu kapal K.N. SAR dari Makassar K.N. SAR Wisnu dari Balikpapan beserta rescuer dan saya ulangi K.N. SAR Kamajaya dari Wisnu dari Makassar beserta rescuernya dan juga dari Balikpapan K.N. SARWIN HANGENI beserta rescuernya dari Palu melalui Jalan Darat. Dan dari Jakarta kita sudah tadi ada Hercules dari TNI AU yang akan yang berangkat ke Mamuju. Kita ikut sertakan satu tim dari pusat tim Urbansar bersama-sama dengan perlengkapan-perlengkapan tambahan untuk melaksanakan ekstrikasi terutama pada bangunan-bangunan yang runtuh. Tim Basarnas masih terus berupaya menyelamatkan warga atau korban yang tertempa reruntuhan bangunan. Tim Liputan Metro TV Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.